Bu, ayo mau, suatu saat jadi seperti ibu. Pembuat batik terkenal yang mengharumkan nama Indonesia. Sekarang, Ayu ada acara sama teman-teman sekelas Ayu. Tapi Ayu aja udah ragu, Bu, untuk tampil pakai batik ke sana. Ayu terlalu takut. Mereka nggak suka sama penampilan Ayu. Tapi Ayu mau coba dari diri Ayu sendiri untuk berani tampil pakai batik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yuk, lu ke sini pakai batik. Kupikirin naik cara penggangan apa? Iya nih, jumpa yuk. Ayo sampai dulu sama gue. Ada anak, temen-temennya nih sampai batikin begini. Emang kenapa sih? Ada yang salah kalau pakai batik kayak gini. Batik tuh harus tembudaya dan nggak harus pakai pas secara rendangan doang kok. Masalahnya, Ayu. Ini tuh Jakarta. Jakarta tuh ada di Indonesia. Dan cuma lu yang pakai batik. Nggak jelas kayak gitu. Ayu, yuk jaman tuh udah modern. Lu nggak itu perkembangan banget sih. Lihat kita-kita ini dong yuk. Udahlah. Kalian tuh apa-apaan sih? Begini aja di masa lain. Jangan ngebuat rusak suasana dong. Kita kan baru aja kumpul. Udah jarang kan kita kumpul kayak gini. Yuk ah, japs. Kita potong-potong lagi. Yuk, lu beneran mau di sini aja. Nggak mau gabung sama yang lain di dalam? Nggak, sini aja deh. Udah males lagi denger komentar yang lain? Jujur ya, menurut gue penampilan lo keren loh, yuk. By the way, nyokap gue penata dan tradisional loh. Dan punya sanggar sampai sekarang. Oh, keren banget. Iya, karena itu juga gue bisa beberapa tarian darah loh. Sayang banget sih. Sanggar tadannya nggak banyak anggotanya. Jarang sekarang anak muda yang mau menestarikan budaya Indonesia. Padahal, budaya kita kan unik dan menarik kan? Masa harus trabaikam gitu aja sih, yuk? Beneran, gue tuh mau banget menerusin palmar rumah ibu gue yang membuat batik. Eh, kayaknya nyokap gue baru-baru ini, dia ngasih tau dah kalau dia itu mau ikut desain baju gitu loh. Lu kenapa nggak coba ikutan aja yuk? Mau dong, Sun. Mau lihat? Nih. Tuh. Iya kan? Oh, iya. Gimana? Lu mau ikut? Iya. Nanti mau ikut mandu buat? Hmm, boleh yuk. Oke, besok kita ke rumah aja ya. Ke rumah lu ya? Iya. Oke. Yaudah, lu gabung lagi jadi sama yang lain. Gue mau balik aja. Yaudah, gue gabung sama yang lain liat ini. Mulan, yuk. Iya, tanggi. Mulan, yuk. Mulan, yuk. Mulan, yuk. Mulan, yuk. Sub indo by broth3rmax Eh, Sun. Hmm? Udah sore nih, tapi kita kan belum keluar juga. Lu pulang aja, nanti dicariin lagi. Terus, ini gimana? Kan masih banyak? Iya, kita lanjut besok pagi aja. Kan masih ada waktu kalau-lamu gantiin. Serius, Sun? Iya, nggak apa-apa. Lu juga bisa ngerjain kok sedikit-sedikit. Ya udah, kalau gitu. Gue duluan ya. Oh, iya. Gimana? Terima kasih, Sun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya. Hmm, gimana ya? Ini udah jam 9, tapi bajunya juga belum kelar. Duh, gue pusing. Gimana ya? Eh, ini baju batik ibu lu banyak, kan? Pakai yang ada aja deh, yuk. Casenya sih ada. Tapi bukan gara sendiri dong. Mau gimana lagi, udah mepet. Gak masalah kali. Kan, ini yang buat dibully juga. Gue yang car dulu ya. Nah, coba deh. Lu pake yang ini. Kayak ini, lumayan bagus. Pakai ada ya, udah. Hmm, yaudah. Gue coba dulu ya, Sun. Iya, gue tunggu sini ya. Gimana, Sun? Bagus kok, yuk. Udahlah, berbeda aja. Udahlah, Sun. Lu antri teman lain satu ini untuk menjeput mimpinya ya. Udahlah, ayo. Nanti kita keburu telat lagi. Masih banyak ya, Sun. Lu lihat sendiri kan tadi gimana? Mereka malah ngatain desain buju ibu. Gue kesel banget. Kamu lagi coba-coba kayak gini? Ya, harus ngerung dulu, yuk. Lagian kan masih ada lomba lain lagi, yuk. Ya, lu harus coba terus, yuk. Lu lihat sendiri kan tadi gimana? Cuma gue doang pake batik. Semuanya udah kestel kekinian. Segala di kantin kuno juga lagi. Yang ini kan baru awalan, yuk. Dan, lu sendiri kan yang mau bilang, katanya lu mau ubah menset orang tentang batik. Mereka batiknya cuma dianggap buat keundangan dan kampungan, yuk. Zaman udah berubah, alisan. Mereka kata teman-teman, Yaudah, yuk. Gue balik duluan, ya. Lu lihat aja di sini. Hati-hati ya, Zan. Semangat, yuk. Sampai-hati ya, Zan. Sampai-hati ya. Jadi nih, kali ini online. Cuma, disuruh foto gambar desain bajunya, sama foto lu pake bajunya, yuk. Gimana ya, Zan? Gimana ya, Zan? Udah lah, ayo, gue daftarin. Sini, yuk. Sini, yuk. Cuma, yuk. Ini yuk. Bamba online yang gue bilang. Hmm, gue daftarin ya. Ini. Nah, udah nih. Udah terdaftar. Sekarang, lu tinggitin tuh yang lain. Kalau batik adalah budaya lokal yang harus dicintai dan gak boleh tinggalin. Sekarang gue sadar salahnya di mana. Isain iwi itu kan batik lama. Nah, untuk ikutin perkembangan zaman, batik juga buat inovasi. Misalnya, jadi hoodie, artigan, atau desa kekinian, tapi masih dalam motif batik. Ya kan? Betul banget, yuk. Jadi, yang penting, gue bisa bantu. Sampai-sampai ya, kan? Iya, yuk. Akhirnya, sesuai juga, yuk. Tinggal foto, terus kirim deh. Eh, coba deh dipake. Nanti gue fotoin. Bentar ya. Iya. Udah dipos di Instagram-nya. Umum-umuman siapa yang menang. Hah? Coba liat, Sun. Ih, yuk. Kita menang. Hah? Masa sih? Yang bener deh. Sumpah, lu lihat sendiri dah. Tuh. Alhamdulillah, kita menang. Eh, adanya juga besar loh, yuk. Habis nanti, kita bikin toko online shop dulu. Eh, ide yang bagus, yuk. Lihat, sumpah gue gak nyangka kita menang. Coba liat, Sun. Hari ini, aku membuka toko bajuku. Meski tokonya itu rumahku sendiri, dan sebagian besar pemesanan besar dari online shop yang aku buat. Rasanya bahagia banget. Apalagi, kalia baju batik ini jadi tren baru di kalangan generasi muda. Tukan hanya soal uang, tapi dampak yang besar. Membuat batik jadi disantai dan tetap dipakai anak negeri dalam banyak situasi. Terlebih sekarang, aku bisa mengerjakan teman-temanku di toko ini. Lebih melingatkan pengelolaan orang tua mereka. Di ulang tahun Indonesia, yang ketujuh puluh lima ini, sebagai generasi muda, aku sudah memberikan sedikit hal yang berguna untuk kemajuan negeri ini. mempertahankan budaya lokal yang sudah mulai hilang. selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.